Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita bakal kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar Easy Cash ya. Tapi sebelum mulai aku menjawab pertanyaan dari teman-teman, aku bakal update dulu gimana pendanaanku dan portofolioku di Easy Cash ini. Karena baru ada pendanaanku lagi yang baru jatuh tempo dan nanti juga aku bakal jelasin berapa profit yang bakal aku dapatkan secara total di bulan Desember nanti ya, man. Nah, kalau kamu lihat ini banyak banget pertanyaan yang masuk di sini, tapi mungkin ini nggak bakal bisa aku selesain dengan satu video. Jadi kalau misalnya nanti video ini kepanjangan, aku bakal bikin jadi beberapa part seperti biasa ya. Seperti biasa di channel ini pasti banyak banget yang nanyain soal Easy Cash dan juga Bibit ya, man. Ini adalah paling laku di channel ini. Nah, kalau kamu lihat saat ini My Assetku totalnya ada di angka Rp199.489.438. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian transaksin history, ini kamu bisa lihat ya, hari ini adalah tanggal 11.12.2022 atau 11.12.2022, ini kamu bisa lihat tanggalnya. Nah, hari ini baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Aku dapat plus 12 juta, plus 17 juta. Ini karena baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Makanya kalau kamu lihat di sini kan earning before due date-nya itu jadi Rp23.331.972. Total earningku udah bertambah ya, man. Waktu itu kalau nggak salah sekitar Rp40.000.000, sekarang udah menjadi Rp51.521.342. Karena pendanaanku ada yang jatuh tempo di bulan Desember ini. Dan ini baru 2 yang jatuh tempo ya, man. Nanti ada beberapa lagi yang jatuh tempo. Kalau kamu lihat di sini balanceku ada di angka Rp82.813.664. Nanti ini bakal aku tarik-tarikin ya, man. Karena seperti yang kamu ketahui, belakangan kan aku lebih main sedikit lebih defensif. Mungkin nanti aku bakal pendain ke bank digital, atau mungkin aku taruh di bibit sementara. Itu juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya aku udah lebih yakin, baru di kedepannya aku masukin lagi ke easy cash. Kemudian sekarang funding asetku udah berkurang ya, man. Waktu itu ada di angka Rp140.000.000 sekian. Sekarang udah tinggal Rp116.675.774. Kalau kita buka di sini, kita pencet PAS. Nih kamu bisa lihat ya, baru ada pendanaanku yang baru jatuh tempo. Yaitu yang periode 360 hari Rp10.900.000. Aku dapet bunga Rp1.739.151. Ini udah after tax ya, man. Udah setelah potongan pajak. Dimana jatuh temponya tanggal 11 Desember 2022. Terus satu lagi adalah ini Rp15.000.000. Aku dapet bunganya Rp2.389.315. Persentasenya ada di angka 19%. Kemudian payback timenya ada di hari ini juga ya, man. Yaitu 11 Desember. Dan kalau misalnya kita lihat ke bagian current, ini masih ada lagi beberapa pendanaanku yang bakal jatuh tempo. Contohnya ini ya, man. Dimana aku ngambil pendanaannya di tanggal 24 Desember 2021. Nanti tanggal 18 aku bakal terima lagi bunga sebanyak Rp1.900.000. Terus ini aku bakal terima lagi bunga Rp2.800.000. Terus ini juga aku bakal terima lagi bunga Rp1.614.000. Yaitu di tanggal 21. Jadi dalam beberapa minggu ke depan, aku bakal terima lagi sebanyak beberapa juta. Dan disini aku udah lease-in semua pendanaanku yang bakal jatuh tempo di Desember 2022 ya. Yaitu yang tadi Rp10.918.000, kemudian Rp15.000.000. Kemudian yang ini Rp10.050.000 sekian, kemudian Rp15.000.000 lagi, kemudian Rp8.500.000 sekian. Yang Rp26.000.000 ini aku udah mulai gak masukin, karena Rp26.000.000 ini jatuh temponya di bulan depan ya, man. Yang kali ini aku bakal hitung, hanya yang jatuh temponya di Desember 2022. Nah, jadi kalau misalnya kita total disini, berarti dana aku yang bakal kembali ada di angka Rp59.531.346. Tapi ini dana yang aku salurin ya, man. Yaitu aku bakal dapetnya, dana aku bakal kembali segini, dana pokok. Dan bunga yang aku berdapat, yaitu ini aku udah lease-in semuanya. Mulai dari yang kemarin Rp2.046.000, Rp2.810.000, kemudian Rp1.982.000, Rp2.860.000, Rp1.614.000. Kalau ditotal, berarti total uangnya yang bakal aku dapat, bunga yang aku bakal terima di Desember 2022 adalah Rp11.318.143. Tapi ini masih angka kotor ya, man. Ini masih belum dipotong pajak. Kalau misalnya kamu submit NPP, potongan pajaknya menjadi 15%. Kalau belum submit, 30%. Jadi nanti ini bakal dipotong lagi 15%. Berarti sekitar mungkin hampir sekitar Rp10.000.000, ya, man. Dan kalau misalnya ditotal, berarti nanti di balance-ku bakal masuk sekitar Rp59.000.000, plus Rp11.000.000, yaitu Rp70.000.000, sekian. Jadi gitu ya, man, mengenai update-ku di aplikasi Easy Cash ini. Oke, berikutnya kita bakal mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Yang pertama dari Kak Alvin, Bro, ini beda ke asetku, kayak nggak ada asuransi. Sama satu lagi mau tanya, pernah ada gagal bayar nggak? Setahu gue, dia ada TKB 90% 100%. Nah, jadi Easy Cash ini selama ini belum pernah ada yang namanya gagal bayar, man. Tapi di sini bukan berarti semua pinjaman nggak yang gagal bayar sama sekali. Semua orang yang meminjam berhasil mengembalikan 100% dananya. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Kalau menurut aku, tetap aja dari sisi borower tetap ada yang gagal bayar. Tapi kalau misalnya entah gimana perusahaan penyelenggara P2P-nya tetap bisa mengembalikan dana para investor atau dana lender. Tetap menggunakan dana provisi, menggunakan dana asuransi, menggunakan sebagian keuntungan perusahaan mereka. Atau menggunakan apapun caranya, mereka tetap bisa mengembalikan dana para lender. Itu bakal dihitungnya tetap. TKB-nya dihitungnya berhasil. Maka TKB-nya kenapa bisa 100% selama ini? Jawabannya adalah karena seperti itu. Karena seperti yang kamu ketahui, spread-nya lumayan tinggi, man. Bunga yang ditagihkan ke para keminjam sama bunga yang dibayarkan ke kita para lender itu lumayan jauh. Sehingga itulah kenapa TKB Easy Cash bisa tetap 100% dan selama ini nggak pernah ada yang gagal bayar. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu gimana cara ceknya, kamu bisa langsung ke website-nya Easy Cash saja, man. Kamu di Google, kamu tinggal ketik Easy Cash Indonesia. Kemudian kamu buka website yang ini, Indo Get Easy Cash Asia. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, TKB 90-nya ada di angka 100%. Dan total akumulasi dana yang udah disalurkan itu di angka hampir 20 triliun, man. Setahu aku asetku jauh lebih gede dari ini. Setahu aku asetku lebih dari 2 kali lipatnya ini, man. Tapi TKB-nya sama-sama di angka 100%. Dan di Easy Cash ini juga ada sistem asuransi di mana katanya kalau misalnya nanti dana kita gagal bayar, kita bakal dikembalikan 100% diganti oleh asuransi. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut caranya gimana, kamu tinggal ke grup telegramnya, kemudian kamu tinggal cari link ini, man. Kamu tinggal minta link ini dari RM-nya, nanti bakal diberikan ring ini. Nah, di sini kamu bisa dapat banyak banget informasi mengenai Easy Cash. Contohnya ini, asuransi. Kalau misalnya kita klik di sini, ini udah dijelasin, man. Easy Cash sudah resmi di-cover oleh asuransi Inter-Asia. Inter-Asia meng-cover 100% dari dana pokok. Nah, jadi kalau misalnya soal asuransi, ini udah ditanggung 1%. Tapi apakah kamu bisa berharap sepenuhnya sama asuransi? Apakah kalau misalnya udah ditanggung berarti 100% aman? Jawabanku adalah tetap enggak. Makanya walau gimana pun, dari awal aku bikin channel ini sampai sekarang, aku tetap kasih tahu ke para subscriberku, aku bilang ini merupakan investasi yang tinggi resiko. Karena kalau misalnya nanti terjadi gagal bayar secara masif, belum tentu asuransi bisa ganti semua dana para lender, ya, man. Kalau misalnya dana lender itu gede banget. Jadi menurut aku, ini dalam investasi yang tinggi resiko, sebaiknya kamu hanya taruh uang kamu yang siap bilang. Aku pribadi juga di sini aku taruh. Biasanya aku selalu batasin, ya, man. Contohnya di sini aku batasin 200 juta. Dan aku enggak bakal boleh lebih dari 200 juta. Kalau misalnya nanti udah lebih, mungkin perlahan-lahan aku pindahin ke instrumen lain. Jadi aku enggak pernah taruh lebih dari sekian portfolio ku, ya, man. Bahkan aku enggak pernah taruh di atas 20% dari portfolio ku. Jadi aku selalu batasin berapa dana yang aku taruh di platform seperti ini. Tujuannya supaya ini membatasi resikonya. Jadi kalau misalnya terjadi kenapa-napa, worst case scenario pun aku enggak bakal pribadi semua dana aku. Jadi gitu ya, buat Kak Alvin, semoga jawaban ini bisa membantu kamu dan semangat terus buat investasinya. Berikutnya, dari Kak Patapena, cara masukin kode referral bagaimana? Soalnya sudah ada teman yang daftar masuk link-nya yang saya bagikan. Namun sampai pada saat lolos pinjaman, tidak ada bonus sampai saat ini. Nah, jadi caranya adalah kamu bisa ke bagian link referral kamu. Kemudian kamu kan ada dapat kode seperti ini. Kamu tinggal berikan kode ini ke teman kamu. Nanti pas teman kamu baru mulai mendaftar, kamu akan diminta untuk masukin referral code. Kalau teman kamu masukin kode referral ini, kemudian teman kamu mulai mendanai, itu baru kamu mendapatkan bonus ya, men. Kalau misalnya teman kamu enggak mendanai, setelah aku enggak dapat bonus. Dan juga teman kamu itu juga bakal mendapatkan promo di mana di pendanaan pertama nanti bisa dapat berapa bunga lebih tinggi ya, men. Kalau enggak salah ada yang dibonusin. Tapi buat yang tenor, tertentu aja. Setelah aku enggak semua tenor ya. Dan itu sistemnya adalah menggunakan hadiah akumulasi poin. Di mana kalau misalnya teman kamu berhasil mendapatkan poin sekian, nanti baru kamu mendapatkan berapa uangnya. Dan ini mungkin agak sedikit ribet. Aku bakal share di video-video berikutnya. Nanti mungkin aku bakal bikinin satu video khusus untuk membahas mengenai referral ini ya, men. Karena kalau misalnya aku bahas di video ini, ini bisa makan 10 menit sendiri. Lumayan ribet ya, men. Ini berbeda dengan sistem yang sebelumnya. Kalau misalnya kamu pengen cek sistem yang sebelumnya, kamu boleh cek videoku yang berjudul referral code easy cash. Dan sistem yang dulu itu jauh lebih simple ya, men. Daripada yang sekarang. Yang sekarang ini jauh lebih ribet. Nanti aku bakal jelasin di satu video sendiri. Tapi harusnya kamu bakal mendapatkan bonus kalau misalnya teman kamu mulai mendanai. Dan juga teman kamu berhasil mendapatkan poin yang diminta ini ya, men. Jadi buat Kak Patapena bisa ditunggu beberapa video setelah ini ya. Berikutnya, pertanyaan terakhir yang aku jawab dari Kak Johan Sokul. Bang, kalau belum punya NPP, bisa daftar easy cash nggak? Jawabannya adalah kamu tetap bisa mendaftar easy cash dan kamu tetap bisa mendanai easy cash. Cuman apa yang membedakan? Yang membedakan hanya potongannya bakal lebih besar ya, men. Kalau misalnya kamu belum submit NPP, kamu bakal dikenakan potongannya itu 30%. Kalau misalnya udah submit, potongannya 15%. Kalau misalnya kamu lihat, disini kan aku bakal mendapatkan bunga segini di bulan Desember. Dan ini belum dipotong pajak ya, men. Jadi nanti disini aku bakal kurangin 15% lagi. Mungkin disini aku bakal coba kasih tunjukin perhitungannya aja ya, supaya teman-teman lebih ada gambaran ya. Kalau misalnya aku mendapatkan return kotor sebanyak 11.315.000. Kalau misalnya nanti dipotong pajaknya 15%, aku bakal mendapatkannya uangnya di angka 9.617.872. Tapi kalau misalnya aku nggak submit NPP, potongannya akan menjadi 30%. Makanya disini aku bakal masukin rumusnya 70% dikali B7 ya, men. Dimana 70% dikali 11.319.143, hasilnya akan menjadi 7.920.600 rupiah. Jadi kamu bisa lihat ya, kalau misalnya kamu submit NPP sama kamu nggak submit NPP, berapa perbedaan yang bisa terjadi? Dimana perbedaannya lumayan signifikan juga ya, men. Bisa beda sampai 15%. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah kamu bisa investasi tanpa memiliki NPP? Jawabannya adalah bisa. Cuman yang bedanya mungkin return kamu bakal tergerus sama yang namanya pajak aja, men. Nah, semoga jawabannya bisa membantu buat Kak Johan Sokul ya. Untuk pertanyaan berikutnya, aku bakal jawab di video berikutnya, men. Karena pertanyaan yang masih perlu dijawab ada banyak banget. Oke, sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu investasi nyo, so. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!